Sampai jumpa di video selanjutnya Saya ada pertanyaan saudara Berapa banyak saudara yang pengen masuk ke surga Saya gak bisa lihat saudara Tapi semua daripada kita pasti pengen masuk ke surga Setuju ya Bahkan Yohannes 3.16 mengatakan pada intinya Semua orang yang percaya sama Tuhan akan memperoleh hidup yang kekal Tapi mari kita belajar Dalam Yohannes 17 ayat yang ketiga dikatakan Inilah hidup yang kekal itu Yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus Jadi kalau pertanyaannya saudara Siapa yang mau masuk surga? Semua orang pasti masuk surga Siapa yang mau dapat hidup yang kekal? Saya jadi teringat Kalau saudara nonton film-film Hollywood Atau film kung fu ya saudara ya Mandarin gitu Akan menjadi hal yang sangat menarik Bahkan menjadi rebutan oleh banyak orang Bahkan orang-orang berkuasa Waktu misalnya ditemukan sesuatu yang bisa membuat Seseorang itu bisa berumur panjang Atau mungkin hidup abadi Plus bonus gak bakal pernah menjadi tua Siapa yang mau saudara? Ya Kayaknya semua orang mau ya Gak bisa mati Tetap awet muda Wah itu Cuma jadi serem Nah Ternyata saudara yang dimaksud oleh hidup kekal Dari Injil Yohanes ini adalah Yaitu bahwa mereka mengenal engkau Satu-satunya Tuhan yang benar Jadi berbicara tentang hidup yang kekal itu Bukan berbicara tentang kita bisa hidup abadi Bukan saudara Hidup yang kekal itu ternyata berbicara tentang Pengenalan akan Tuhan Amen Bahasa sederhananya Kalau kita gak kenal Tuhan Ya kita gak akan hidup kekal saudara Tapi waktu kita mengenal dia dengan benar Mengenal Yesus Kristus Maka kita akan mendapatkan hidup kekal itu Haleluya Perihal hidup kekal bukan sekedar masuk surga Dan hidup abadi Tetapi dikatakan bahwa hidup kekal itu adalah Mengenal Tuhan Sebagai satu-satunya Tuhan yang benar Apalagi mengenal Yesus Kristus Sekali lagi saudara Barang siapa mau mengikut aku Nah Ini Yesus sendiri yang katakan Akulah pintu Akulah jalan kebenaran dan kehidupan Tidak ada Keselamatan Dari orang lain saudara Selain daripada nama Yesus Dalam terjemahan The Passion Sangat menarik dikatakan bahwa Saya akan bacakan versi The Passion Eternal life means To know and experience you as the only true God And to know and experience Jesus Christ as the son whom you have sent Jadi saudara Pengenalan itu berbicara tentang bagaimana kita mengenal Dan mengalami Tuhan itu sendiri Amen Terjemahan The Passion ini sangat jelas Bahwa untuk mengenal Tuhan Untuk memperoleh hidup yang kekal itu Kita harus mengenal dan mengalami dia Bukan cuma Oh aku tahu Yesus Oh aku tahu Tuhan Terlalu gampang buat kita untuk menceritakan tentang Siapa Yesus Dari Yesus lahir sampai Yesus mati Dia berjanji akan datang kedua kali Kita tahu ceritanya saudara Tetapi apakah kita mengenal Mengenal itu buat saya Berarti kita hidup bersama Tinggal bersama Makan bersama Pergi bersama Piknik bersama-sama Dan lain-lain Sampai kita bisa saling mengenal satu dengan yang lain Sampai kita bisa menjadi satu kesatuan saudara Iya kan Saudara perhatikan Sepasang suami istri Suami dan istri Makin lama mereka hidup dalam pernikahan Terus menerus bertahun-tahun Kalau saudara perhatikan Ya ini bukan mitos atau bukan apa ya Tapi kalau saudara perhatikan Kok lama-lama makin mirip ya Gitu Betul gak? Itu karena apa? Tidak Dua menjadi satu Bukankah kita dengan Tuhan seperti itu saudara Ya Sehati Sepikiran Dan seperasaan Menjadi satu dengan dia Pengenalan disini dalam bahasa aslinya dikatakan seperti hubungan suami dan istri Menjadi satu Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Ya lewat perjalanan kita bersama dengan Tuhan Mengalami dia Waktu kita dalam tekanan Waktu kita dalam proses Tuhan tolong Itu artinya kita mengenal dia Nanti waktu kita menerima proses yang serupa Kita sudah gak menjadi khawatir Kenapa? Dulu aku pernah ditolong Tuhan Hari ini pun aku pasti ditolong Tuhan Amin Kalau kita mengenal Tuhan Maka kita gak akan gampang khawatir Dengan apapun juga Kalau kita mengenal Tuhan Maka kita gak akan mudah jatuh Bahkan jatuh dalam dosa Kenapa? Aku tinggal di dalammu Dan kau tinggal di dalammu How I respect How I honor you Lord Bagaimana aku menghormati engkau Kita gak akan mudah jatuh dalam dosa Kalau kita sadar Bahwa Tuhan ada dalam kita Dan kita di dalam dia Waktu kita mengenal Tuhan Maka kita akan sanggup Menyangkal diri Dan pikul salib kita Setiap hari Sampai selesai Karena kita tahu bahwa Ada kemuliaan yang dia janjikan Bagi kita Bahkan saya sempat guyonan Dengan papa rohani saya Dia bilang gini Wes kejaran salib setiap hari Bahkan orang yang sudah kecanduan Saudara Minta sama Tuhan Tuhan mana salibnya Mana salibnya Udah sampai kayak gitu Kenapa? Di balik salib Ada kemuliaan Di balik salib Selalu ada kemuliaan Haleluya Kalau kita mengenal Tuhan Maka kita pasti punya akses Untuk dapat berjumpa dengan Tuhan Muka dengan muka Setiap saat Dimana pun Kapan pun Tanpa dibatasi oleh aturan Tanpa dibatasi oleh hukum-hukum agama Kita punya akses langsung berjumpa dengan Bapak Tanpa diatur oleh tempat Tanpa dibatasi oleh tempat dan waktu Kalau kita mungkin cuma punya waktu lima menit sama Tuhan Katakan I just want to say I love you Lord Itu cukup I just want to say that Lord You are so good to me Cuma katakan gitu sama Tuhan Makanya hidup jadi anak Tuhan itu merdeka Kalau kita tahu bahwa Kekristenan berbicara tentang hubungan Tapi kalau kita berbicara tentang ritual Iblis akan mengintimidasi kita dengan segala ritual kita Saudara Nah kan kamu lupa doa kan Makanya hari ini kamu zial Nah kan kamu lupa saat teduh kan Lupa baca kitab kan Makanya hari ini kamu gak diberkati Itu kita hidup oleh karena ritual Dan Iblis akan pakai Segala ritual kita untuk mengintimidasi kita Tapi ada kabar baik Lawan segala intimidasi dengan intimasi Haleluya Mari kita terus menyatukan diri kita dengan Tuhan Saudara Tuhan tuntun kami untuk kami boleh berjalan di dalam terang Tuntun kami Tunjukkan kuasa kasihmu atas kami ya Tuhan Untuk kami Senantiasa menyenangkan hatimu Setiap hari, setiap waktu, setiap saat Senantiasa Kepadamu ya Tuhan Kau ajarku berjalan dalam terangmu Tuhan Kau tunjukkan kuasa kasihmu di dalam hidupku Ku percayakan hidup ini di dalam tangamu Jadilah kehendakmu di dalamku Ini hidupku Ini hidupku biar menjadi persembahan bagimu Lebih dari emas Lebih dari pemata Ku taruh hidupku di mesbamu Tuhan Jadi dupa yang haru di hadapanmu Tuhan Jadi dupa yang haru di hadapanmu Bapak Kau ajarku berjalan dalam terangmu Tuhan Kau tunjukkan kuasa kasihmu di dalam hidupku Ku percayakan hidup ini di dalam tangamu Jadilah kehendakmu di dalam ku Jadilah kehendakmu di dalam ku Di mesbamu Tuhan Di mesbamu Tuhan Jadi dupa yang haru di hadapanmu Bapak Oh ini hidupku Oh ini hidupku biar menjadi persembahan bagimu Lebih dari emas Lebih dari emas Lebih dari pemata Ku taruh hidupku di mesbamu Tuhan Jadi dupa yang haru di hadapanmu Bapak Jadi dupa yang haru Jadi dupa yang haru di hadapanmu Bapak Bapak Oh Yesus Tuhan Biar hidupku Biar hidupku menjadi persembahan bagimu Bersepanjang hidup Bersepanjang hidup kudus Lampar kanan Biar hidupku Sebagai ibadah yang sejati Kepadamu Tuhan Oh As a living sacrifice I just want you more and more As a living sacrifice I just want to please you more Menyenangkan hatimu Menyenangkan hatimu Seumur hidupku Tuhan kau nyata dalam kami Kau bukan Tuhan yang mati Tapi kau Allah yang hidup Dan kau hidup dalam kami Tuhan You are real Lord You are near to me Bahkan kau hidup dalam kami You live in me Lord You are the creator of the world You are the creator of my life Lord And I do believe in you I put my trust in you Lord I do believe in you my God I do believe in you I put my trust in you my Lord I put my hope in you I put my hope in you Cause you are real to me And you are near to me You are near to me You abide in me God You comfort me There is no one and too There is no one and too And none like you And none like you And none like you Jesus, near me, you abide in me, you comfort me, creator of the world who died for me. Jesus, near me, you abide in me, you comfort me, creator of the world who died for me. Jesus, near me, you abide in me, you comfort me, creator of the world who died for me. One more time, Jesus, near me, you abide in me, you comfort me. Creator of the world who died for me, you abide in me, you comfort me. Oh, you abide in me, you comfort me. You abide in me, God, you comfort me, Jesus. You abide in me, you comfort me, creator of the world who died for me. Creator of the world, creator of the world who died for me. Say to Jesus, creator of the world, creator of the world, God, creator of the world who died for me. God bless you, and God bless you. Amen.